Ternyata Irfan Akhir ini senior 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 buat buat kita senior buat para angkatan tadi juga tanya dulu tuh Mas Tasi itu pernah jadi angkatan juga Betul kan berapa tahun berapa 61 angkatan darat laut udara kakau kakau tuh korps komando operasi Oh angkatan laut Angkatan laut maksudnya kan Garam jati marinir Marinir betul Berapa lama saat itu Ya gak lama cuma 2 tahun setengah Tapi luar biasa loh itu Apa yang saat itu membuat mas Tessy ingin masuk Kemudian juga apa yang membuat mas Tessy akhirnya berhenti Wah kayak wartawan Iya 11-12 Gini aja Sebelum dijawab Mendingan kita lihat faktanya dulu Yang saya tanyakan satu-satu dulu deh Yang tadi tuh Alasan mas Tessy masuk tuh Satu tuh kenapa Gini Kenapa kok sampai saya bisa terjun Kakao Kakao Waktu itu kan bapak saya itu Juga Capri juga Oke oke Waktu itu ini mendiang Bapak ngomong sama ibu Nah Katanya bapak begini Dek Kalau yang kamu kandung itu laki-laki Jangan kamu rawat sendiri Kamu kasihkan ke adikku Tapi kalau perempuan Boleh kamu rawat Begitu mendiang bapak ngomong Oke Nah setelah itu Lahirlah Lahirlah Masa sih Nah Lahir saya Sesuai dengan apa Mendiang ngomong bapak Bener Saya dikasihkan ke Adiknya Kenapa Minta di Rawat oleh adik karena Itu gak tau Bukan berarti adiknya Tidak punya anak Bukan Bukan punya Punya anak Oke oke Tanya ngomongnya begini Kalau itu anak laki-laki Nanti akan Mempunyai Karisma tersendiri lah Oke oke Akhirnya dirawat oleh adik Sampai berapa tahun Lama Lama Bahkan saya tuh malah Mbak gak mengenal Ibu kandung saya sendiri Gak mengenal Bener Saking dari lahir Langsung dirawat oleh Adiknya bapak Oke terus Seiring perjalanan waktu Suatu saat itu Panggilan daerah Datang Saya ditemukan lah Ceritanya Sama ibu kandung saya itu Oke 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 Itu pun gak menyangka Usia berapa saat itu Itu saya udah SMP Oke Ketemu pertama kali Istilahnya Dan diakui ini anakmu Ini ibumu Saya gak percaya Terus Saya gak percaya Ah Enggak Enggak mungkin Anggepan saya ya Bapak ibu saya itu Yang selama ini mengurus Terus 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 Lama kelamaan Lama kelamaan Dikasih tau Masih gak percaya Nah suatu saat Ada pemindahan nih Pemindahan jenazah Dari Makam Biasa umum Dipindah ke Makam Biasa umum Oke Nah disitulah Semua kronologi itu Di Dan terpanggil Dan terpanggil saya Saya liatkan itu Apa Perjalanan bapak saya itu Kenapa 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 Akhirnya memang meninggal Dalam keadaan Perang Oh bapak itu meninggal Dalam keadaan perang juga Setelah berpesan kepada ibu Saat itu hamil Belum ketemu Bapak juga Saya di kandungan Tujuh bulan Bapak udah meninggal Dengan meninggalkan pesan Jika laki-laki oleh adik Ibu diaduk Tama ibu Dan sampai sekarang Saya itu Boro-boro orangnya Fotonya pun saya gak Tau Oke Akhirnya karena bapak itu pula Akhirnya Masuk menjadi Angkatan Saya liatkan Bapak itu mati ya Kenapa Kenapa Nah disitulah Saya terpanggil Oke Akhirnya dua tahun setengah Di Jadi marinir Apa yang membuat berhenti Saya pulang kan Habis dari irian Saya pulang Oh sampai sempat Didukasikan ke irian itu Iya Dengan pakaian yang Tegap Supaya Apa Pamer ke ibu Iya Saya masih di sawah Saya tanya sama keluarga Yang lain Dimana ibu Ibu di sawah Udah Saya gak mau masuk Gak berani masuk ke rumah Sebelum ibu datang Iya Setelah itu Ibu datang Ibu datang Lihat saya itu Cuek acuh Cuman duduknya sendiri Ngeliatin saya Ngeliatin Begini Terus sama begini Bibirnya Gak tahu apa Terus saya diem aja Ibu ngomong Kamu sayang ibu Apa sayang kerjaan Akhir doang saya Tiba-tiba ngomong gitu Apa maksudnya Kan Oke 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 Setelah itu Saya diem Ibu jawab lagi sendiri Kalau kamu sayang kerjaan Kamu lepas baju kamu Kalau kamu sayang ibu Kamu lepas baju Kamu tetap Tinggal sama ibu Tapi Tapi kalau saya kerjaan Kamu pergi Oh mungkin maaf ya Mungkin ibu itu Trauma Dengan bapak Karena melihat itu Mungkin seperti melihat Sosok suaminya Tempoh dulu Dan takut Saya kan anak tunggal Anak pertama Pertunggal satu-satunya Oh satu-satunya Pertama Satu-satunya Satu-satunya Bukan dua-duanya Satu-satunya 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 Jadi karena mungkin Rasa ketakutan Takut terjadi lagi Seperti Almarhum bapak Mungkin begitu Akhirnya Akhirnya yaudah Saya sayang ibu Apalagi saya anak tunggal Karena satu-satunya Satu-satu Aku sayang ibu Aku sayang ibu Ini luar biasa loh Masuk menjadi angkatan Karena bapak Dan akhirnya berhenti Jadi angkatan Karena ibu Berarti dua-duanya Dilakukan untuk Menghormati kedua orang tua Mas itu keren loh Garis bawahnya itu loh Cita-citanya Masih siapa sebenarnya Ya tentara Sampai bisa mengorbankan Tapi gimana ceritanya Keluar dari tentara Kok malah melehhoi gitu Maksudnya karakternya Kenapa Kenapa pilih karakter itu kan Mas Tarsan dengan Itu kenapa Panjang lagi ceritanya Panjang lagi Panjang lagi Ya kan Setelah saya Kena Ini Memutuskan untuk Tidak Tidak melanjutkan Ini ya Itu pun perjalanan juga Lama juga Tapi ya Akhirnya jadi seniman Dan ketika jadi seniman Kan apapun perannya Harus dijalankan dengan maksimal Itu pun bukan langsung Melawak kita Ada prosesnya lagi Ada prosesnya lagi Saya mau kemana Setelah menjadi tentara itu Terus saya masuk Dalam salah satu Sandiwara Kalau di Petawi itu Lenong Lenong Ludruk itu bukan Bukan Beda lagi Beda lagi Sandiwara Disitu ada musiknya juga kan Saya memberanikan diri Ketemu lama Ketuanya itu Saya ngomong Pak saya kepingin masuk Di sana Kamu bisa apa Saya bisa musik Emang bisa Enggak Masa gaji Yang orang nekat banget Iya Mana nekat Itu kan ada alat musik Yang penting masuk Iya Yang penting kerja Itu alat Begitu kan Untuk cacah Iya iya Ini Mars dimasukin Itu alat musik Ketemu bisa musik Saya coba nyoba Suaranya enak Males Masih ngeles Masih ngeles Akhirnya karena saya pintar membawa diri Berkata sama teman Akhirnya tetap diterima lah Tapi bukan jadi pemusik Tapi jadi pemain Pemain drama Tapi saya senangnya bercanda Akhirnya dapetlah karakter itu Belum Masih ada lagi Banget nih cerita Jadi pemain Kaki ke mana? Kaki ke mana tadi disitu Terus Habis itu Saya senang bercanda Terus akhirnya saya masuk ke Srimulat Langsung karakter Tessie? Enggak Biasa Di Srimulat itu kan harus perlu Harus punya ciri khas Tersendiri Pengen dikenal sama orang Hanya saya menemukan karakter itu Kalau malam itu nonton Tempat bansi-bansi itu Jauh saya lihat Apa sih dia caranya ini Jadi geraknya Gerakan waria-waria itu Oh itu tuh dipelajari Saya pelajar Bukan alami Akhirnya Akhirnya Sudahlah menjadi Mas Tessie seperti sekarang ini Dan emang rejeki itu kan bisa dari Manapun ya Emang rejekinya Ternyata di dunia panggung Iya Kalau suruh pilih Mau jadi tentara lagi enggak? Ya ada tuwil Mas Ya enggak Atau ada Aduh Tau gitu Tetap jadi tentara Atau Mensyukuri saja Apapun Sekarang harus kita syukuri Semua tuh ada garisan tangan Betul Gitu Iya Selesai Emang Emang berarti emang garis tangannya kesini ya Eh dulu pas lagi tugas itu Pas di Irian Katanya sampai ke Irian Sampai ada pembebasan Operasi Irian Barat Bener Bener Itu itu Seperti apa saat itu? Itu saya terlambat Berapa menit gitu ya Kurang lebih 5-10 menit Memang saya enggak terlambat Itu saya udah Mati kali Oh iya? Iya Karena terlambat Amaiya sedarsok kan Wah angkatan itu Iya Terlambat gimana ceritanya? Terlambat Saya terlambat Terlambat Kumpul sama teman-teman yang lain Sembetul teman-teman yang lain Nah udah pada masuk kapal Saya masih belum Terus? Ya udah Kapalnya yang diserang? Iya lah Kan itu ramai itu Iya itu Harusnya mas Tessy ada disitu Ada disitu Ya Allah Berarti emang udah ditakdirkan seperti itu ya? Iya Kadang-kadang kayak misalnya ada Kesalahkan pesawat itu Ada yang terlambat Gara-gara macet dan lain-lain Emang ditakdirkannya itu Ada yang sudah naik turun lagi Ada yang enggak naik Tiba-tiba pengen naik gitu Kayak jam 2 malam Terjun dari pesawat Gak tau lokasi Gak tau medan Ditendang begini Bok Aduh Untuk gak nyangkut Bisa terjun gitu? Iya Kalau nyangkut gimana kan? Apera Terus ada Ada Belanda di bawah Da Nah Kita tak mungkin Iya 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 Pelatihannya gitu ya dulu Ya begitulah Tapi pas di Irian itu Menakutkan apa? Waduh ya ngeri Zaman dulu nih Kalau kita itu Misalnya kayak kemarin Di apa Timur Timur Itu kan tau kan Lawan kita itu siapa Kalau di Gak tau kalau disitu Tapi kan di Irian Kita lawannya lawan Belanda kan? Jadi lebih ngeri Iya Iya Tapi alhamdulillah Masih dikasih usia Umur sampai sekarang Panjang umurnya Baru 82 saya Ya Allah masih 82 Ya ampun Alhamdulillah Ini 82 beneran? Tahun lama masih 81 loh Iya iya Memang Iya loh Tahun depan Dapat 3 tuh Hebat loh Hebat loh Terus peningkatan loh Ya emang Setiap setiap tahun Iya iya Sabar 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 ya Orang itu emang sabar Kepada marah-marah ya Tapi berarti Mas Tessy ini sampai Bener-bener Ngerasain dia Maunya perang loh Iya Di tahun 47 ya Oke Sip Kalau begitu Ini luar biasa Ceritanya Menginspirasi kita semuanya Dari taat pada orang tua Intinya seperti itu Kecintaan pada orang tua Dari ayah Akhirnya masuk Tapi taat sama ibu Akhirnya keluar Makanya Mas Tessy dikasih Panjang umur Berkah selalu hidupnya Karena nomor satu adalah Orang tua Terutama ibu Iya Nah tetapi saat ini Kita punya seorang aktor tampan Yang juga seorang tentara Ya go bela diri juga Karakter seorang tentara Bukan tentara asli sih Tapi kayaknya ya Coba ntar kita ngobrol Kita ngobrol ya Dan di mana-mana Semoga ntar di FAP For your pagi Jam 2 malam Jam 2 malam itu di-stelling Sampai Sampai pagi yang Mata gak Gak merem Terus-terus Sampai malam lagi 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 Sampai malam lagi